Ke depan, kok ada yang gerenjel? Oh memar, bukan renti lho, memar! Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja Untuk laki-laki, gimana simpenannya masih aman? Uang maksudnya, ya Untuk cewek-cewek yang jadi simpenan Ngelasku pegi Udah banyak simpenannya sekarang? Gak ya, kita bercanda Jadi buat kalian, teman-teman, jangan lupa minum air putih yang banyak Makan yang sehat, ya Biar kalian tuh punya tenaga untuk kerja keras gitu Biar gak males Ya kan? Dan, biar punya uang sendiri Biar bisa beli apa-apa sendiri Tanpa merepotkan orang lain Tanpa mengganggu kebahagiaan orang lain Kenapa kok aku tiba-tiba bicara seperti ini? Karena Aku mau bahas Alasan kenapa cewek-cewek tuh mau jadi selingkuhan Ya Kenapa kok mau jadi selingkuhan? Sebelum kita masuk ke poin-poinnya Yang pernah selingkuh bisa mengasih penjelasan? D Gak apa-apa kalau misalnya habis ini kamu mau selingkuh lagi Atau tiba-tiba dapat pacarnya yang apa gitu Gak apa-apa biar nanti jadi konten juga Jadi terinspirasi gitu loh Kenakalan-kenakalanmu pas umur 20-an tuh terabadikan di konten gitu Jadi nanti kalau kamu udah tua Ngasih tau anakmu gampang Nih tonton konten mbak Adel yang ini nih Dulu bapakmu tuh kayak gitu 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 niatnya Ini niat yang baik loh Sebenernya terselubung sih Ini alasan kenapa kok cewek mau jadi selingkuhan Yang pertama dia mendapatkan perhatian Mau di dunia nyata atau di dunia kapok Kasur maksudnya Jadi dia dapat perhatian nih Misal biasanya kan kalau Si gadun-gadun Itu kan lebih perhatian Perhatiannya tuh langsung action gitu loh Kayak misal si Anianinya Sedih Aku pernah liat tuh di tiktok Sedih gitu kan Terus ntar Kenapa kok sedih Yaudah nih aku transferin uang belanja Aku kalau ditransferin Marcel bingung Buat apa? Terus ada notenya Buat beli emas Tapi gak tak buat beli emas Buat jajan Kan suka-suka aku Udah dikasih ke aku kan Biasanya gadun-gadun ini tuh perhatian Jadi cewek-cewek yang mau jadi simpanan Karena dia dapat perhatian yang lebih Yang ekstra Bahkan perhatiannya tuh gak cuman ngomong doang Gak cuman nemenin tok Tapi langsung action Ya kan Entah itu perhatiannya Kayak dikasih uang Diingetin makan Atau langsung dikirimin makan Misal kayak mau pergi Tapi gak ada yang nemenin Langsung dikirimin mobil beserta supir Nah yoi banget emang Atau perhatiannya dikasur gitu ya Kayak dibijetin Pakai massage oil Mulai dari kaki Betis Capek kan habis jalan-jalan Pahe karena naik turun tangga gitu kan Terus selangkangan Karena kan habis squat Kan sakit kan Selangkangan terus cium lutut Peregangan gitu kan sakit Terus ke tengah gak dong Saru kan ini perhatian Ke pinggang Karena mungkin dia habis twist Ya kan Pinggangnya sakit nih Habis pargoy Terus mungkin naik lagi ke iga Iganya sakit Ngapain ya Iga sakit tuh ngapain Oh mungkin habis pull up Olahraga gitu kan Kan soalnya Kalau jadi ani-ani Itu harus bener-bener Menjaga bentuk badan Karena jadi gadun Itu kan pilihannya banyak gitu Yang badannya bagus-bagus Ya kan Mungkin habis olahraga Jadi dibijetin Dikasih massage oil Dikasih lotion Dirabah-rabah gitu Buat nyariin Misal ada yang memar Gitu ya Dirabah-rabahnya Kedepan Kok ada yang grenjel Oh memar Bukan pentil loh Memar Memar itu Naik ke leher Dirabah-rabah Ada getah beningnya gak Gitu maksudnya Ceritanya gadunnya nih dokter Di hindus Di hindus Soalnya kan takutnya Kalau misalnya punya luka kan Ini boh amis gak nih Harus jelas secara dekat Harus liat Ini kena penyakit jenggera ayam gak nih Gitu kan Jadi mysterynya tuh dibuka Di plekek-plekek kayak gitu Diliat dengan seksama gitu Dijium-cium Oh mungkin kalau kurang gitu Kayak oreo Diputar jelas celupin Gitu Yang berikutnya Kenapa kok cewek mau jadi Simpenan Jadi ani-ani Karena dia dapet fasilitas Cuy Dia dapet fasilitas berupa Mungkin kendaraan pribadi Yang biasanya naik motor Panas-panasan Belang gitu ya Udah dapet fasilitas Yaudah aku kasih kamu uang Buat treatment dimana Gitu Ntar infus whitening Gitu kan Jadi Cerah kembali Terus fasilitas yang lain adalah Mungkin Dibayarin ke gym mahal Gitu yang Kalau masuk sana tuh Harus branded semua Dari ujung rambut Atau ujung kaki Gitu kan Terus Dikasih uang Transferan Jadi dia gak perlu kerja Kayak Kuliah sambil kerja Ngoyong Gak tidur Sampai tipes Gak dirasa Itu gak Tidak berlaku untuk Ani-ani gitu ya Justru kalau dia sakit Harus tak rasain gitu Biar dapet transferan Dan perhatian itu tadi Kamu sakit ya Yaudah kita ke rumah sakit Paling Top Yaitu apa? Hotel Karena Biasanya migren itu Diselesaikan dengan Bukan aku yang ngomong Gitu Jadi Gitu Jadi dia dapet Transferan Dan Fasilitas yang luar biasa Tanpa harus Usaha Gitu Terus dia juga gak usah mikir nih Kalau misalnya dia mau Foya-foya Misal mau ngikutin tren Kayak Mabuk-mabuk club Gitu kan Atau mungkin dia mau ngikutin tren Yang Tiap hari beli tas branded Balenciaga Gucci LV Yang gitu-gitu tuh Jadi dia gak usah mikir duitnya Minta transferan aja Ada tas keluaran terbaru nih Yaudah nih om transferin Tapi nanti malem Makan bareng ya Gitu loh Positive thinking Jadi Ani-Ani kan gak mungkin dipakai kan Gak mungkin kan Jadi Jadi Ani-Ani tuh Nemenin aja Ngobrol Iya kan Yang itu kan Si gadunnya kan nyari pegangan Bukan pegang susu loh Enggak loh Enggak kan Choice Choice Terus yang berikutnya Kenapa kok mau Karena dia itu dikelabui oleh rasa eksklusifitas Atau di nomor satukan Atau diutamakan Karena apa Si gadun itu Pasti Secara gak langsung Akan cerita kayak Iya nih istriku tuh Marah-marah terus Atau istriku tuh Suka nyuruh-nyuruh Gak kayak kamu Oh nemenin aku Baik hati Gitu kan Iya iyalah Anda sebagai suami Baradus Wurr Wurr Nek buju murah Ngamuk Tuh Gak kayak kamu Kamu tuh selalu ngertiin aku Kamu tuh dengerin aku Iya iya Kalau enggak Aku gak dapet transferan Anjing Itu kata Ani-Ani Dalam hati gitu kan Terus Dia tuh merasa Apa ya Wanita itu kan Suka dipuji Nah si gadun-gadun ini tuh Pasti memuji kalian Para Ani-Ani Kayak Kamu cantik banget ya Rambutnya panjang Jadi enak Kalau pas main Bisa dijambak Ini maksudnya Kalau kalah main Joystick itu tadi Terus Rep gitu Bukan dijambak di kasur Doggy style Enggak Gak mungkin dong Iya kan Enggak kan Jadi Kalian itu kan Dipuji-puji sama gadun Kalian pasti suka nih Para cahak-caah Walaupun gak Gak sama gadun Sama orang pun Dipuji Suka kok Kayak Ih wangi banget Cuma sekedar itu Atau Ih cantik banget Atau Ih rambutnya bagus Atau Ih kukunya lucu Atau Ih hidungnya Ih matanya Matamu Gitu kan Itu pasti suka cewek Nah gadun-gadun ini tuh kan Mujinya tuh kan Bener-bener Dengan sentuhan ya Sambutnya bagus Kulitnya Kulitnya Tangan Sama lagi kuku Ih giginya rapi ya Pantes kalo 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 dilihat Tuh enak Gitu kan Layarnya wangi ya Layarnya wangi ya Bersih ya Mau aku kotorin gak Gitu Atau Aku belajar itu Tuhan dimasih ya Aku gak tau Bebi Kalian berarti Yang salah Walaupun Si cewek-cewek ini tuh Merasa diistimewakannya tuh Hanya Kayak cuman Sesekali gitu ya Kayak pas ketemu Di kasur Atau mungkin ketemu Di kontraan Apartemen Kosan Gitu-gitu Atau di dalam mobil doang Walaupun dikit-dikit Tapi tuh Meledak-ledak gitu loh Semua pujiannya Semua perlakuannya tuh Membekas di cewek-cewek ini Jadi dia happy gitu Untuk jadi simpenan Nah Alasan yang berikutnya Ini lebih ke personal Mungkin Si cewek ini Kenapa mau jadi simpenan itu Karena udah sering dikecewakan Disakitin sama Mokondo-mokondo Mokondo tuh Modal kontrol doang Jadi sering diporotin Terus dibukulin mungkin KDRT Udah tersakiti Gitu kan Terus aku lelah Dengan semua ini Aku mau jadi simpenan aja Gitu katanya Ya kan Eh ternyata gadungnya tuh Juga mukulin istrinya Lah Lah Gitu Jadi mungkin alasan personal Si cewek ini tuh Karena Dia sudah Udah pernah tersakiti Gitu ya Dia capek Untuk lebih menyayangi Daripada disayangi Jadi dia memilih Untuk wanita simpenan Begitu Ya gak ada yang salah sih Sebenernya Nah mungkin capek itu kan Namanya juga manusia kan Tempatnya salah dan dosa Kok aku Selanjutnya Mungkin dia Dia mau jadi simpenan Karena liat uangnya Karena mungkin Dia punya utang ini apa Yang online-online tuh apa Pinjaman online Pinjol Bukan dia mungkin Tapi kakaknya Atau adeknya Atau mamanya Bapaknya Kakeknya Omnya Pak adeknya Tantanya Pokoknya keluarganya punya utang gede Yang harus dibayar Tapi kenapa tanggung jawabnya Jadi ke dia gitu ya Terus akhirnya dia Memilih untuk jadi simpenan Karena Uangnya lebih cepat Karena sekali transfer kan Kayak 50 juta 30 juta gitu kan Bisa langsung di transfer Terus langsung dia bayar utang Mungkin alesannya mulia ya Kan gak semua gadun punya istri kan Bisa aja gadun cuman punya pacar Gak punya istri Maksudnya cerai gitu kan Itu alesannya Mungkin dia punya utang Atau mungkin dia harus ngobatin keluarganya Ada yang sakit keras Pengobatannya butuh uang besar Itu alesan-alesan mulia Aku agak aneh ya Ngomong itu alesan mulia tuh agak aneh Tapi itu alesan mulia Kan dia tulang punggung gitu Tapi gimana ya menurut kalian ya Yang berikutnya ini Emang udah rai gedek Dasteng untuk klatu Jadi Dia udah gak punya urat malu Dia udah wis bodoh amat Yang penting aku bisa hura-hura Bisa dapet tas Keluaran terbaru Bisa jalan-jalan ke mal tiap hari Gak perlu kuliah Repot-repot Gak perlu Menambah ilmu ku di dalam otak Gak perlu Cukup baca-baca berita aja Buat nanti temenin ngobrol gadun di dalam kamar gitu kan Apa yang lagi in Tinggal searching-searching Apa yang biasa dia searching aja Udah cukup Gak perlu kerja keras Gak perlu nyuci piring Apa segala macem Karena semuanya Baik Kalau mau makan tinggal gojek Tinggal Shopee food Tinggal grape food Tinggal Telepon gitu kan Semuanya dapet Kalau mau jalan-jalan Liburan Udah gampang gitu Ada juga tipe Ani-ani yang begitu Karena emang udah Ya udah emang kayak dia Naluriah tuh terlahir sebagai ani-ani gitu Besok gedenya Mungkin cita-citanya pas waktu kecil ditanya Mau jadi apa besok Ani-ani gitu Mungkin ya Kan kita gak ada yang tau Nah itu alasan kenapa cewek-cewek itu Mau jadi simpenan Ada beberapa alasannya emang Ya mau gimana ya Kita agak sedikit maklum Tentang alasan itu Tapi sisanya kayak Ya emang tabiatnya ani-ani akan selalu seperti itu Gitu Cuman kita kan gak bisa nyalain ani-ani sepenuhnya ya Karena ada supply dan demand kan Ada permintaan kan Makanya ada pengadaan barang Kalau gak ada permintaan Ya gak ada pengadaan barang Betul Begitu Jadi buat temen-temen nih Kalau cowok-cowok kalian sih Mau punya simpenan Ya mau nggokerso gitu ya Jadi buat istri-istri sah di luar sana Kalau udah tau tabiat suamimu kayak gitu Ya jadi kalau beli aset apapun Jangan atas nama suamimu Gitu aja Kalau kamu gak mau cerai gitu ya Soalnya kalau udah Punya selingkuhan gitu-gitu tuh Itu udah sulit diobati gitu Akan terulang kembali terus-menerus Dengan alasan apapun Kalau kalian udah merasa Menjadi istri tuh Bener-bener Kamu sudah melakukan tanggung jawabmu Sebagai istri Sudah bener-bener Tapi kok masih diselingkuhin Nanti tuh tetep kamu yang salah gitu loh Kayak Soalnya kamu marah-marah Soalnya kamu misal bau ketek Soalnya kamu misal Selangkanganmu hitam gitu Atau mungkin kamu Apa gitu Pokoknya alasannya ada aja nih Seorang suami untuk membenarkan Alasannya melakukan Hal tersebut Itu jadi alasannya Semoga bermanfaat buat kalian Yang masih mempertanyakan Kenapa sih Kalau kamu masih mau jadi aneh-aneh Nah itu tadi Kenapa alasannya Gitu aja konten kali ini See you in the next video Bye 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 sub indo by broth3rmax